Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Bapak Ibu semuanya Perkenalkan saya Dona Iblia Sari Saya merupakan salah satu peserta dari Wardah Inspiring Teacher 2020 Dan kali ini saya akan Mengajak Bapak Ibu untuk sedikit mengulik Aplikasi yang sudah saya buat Media pembelajaran berbasis aplikasi Yang sama-sama kita pelajari Di Wardah Inspiring Teacher 2020 Nah judulnya adalah GLB Saya akan coba klik Kemudian kita akan dibawa ke halaman ini Nah halaman ini adalah halaman home Dimana disini ada judul materi Dan merupakan materi kelas berapa Materi gerak lurus beraturan itu merupakan Materi fisika kelas 10 SMA Kalau kita klik join now Nah kita akan dibawa kepada Dua menu Saya kecilkan sedikit volume soundnya Ini bisa dimatikan ya Soundnya Kita klik Tanda ini Maka akan mati Kalau kita hidupkan lagi Maka akan hidup ya Jadi ada dua menu Yaitu menu belajar dan menu quiz Dua-duanya bisa kita klik Pertama siswa-siswa bisa klik belajar dulu Maka akan dibawa ke halaman tujuan pembelajaran Tujuan pembelajarannya apa Siswa-siswa bisa melihat disini Kemudian kalau kita next Maka kita akan sampai di halaman materi Materinya ada dua disini Ya biar tidak terlalu banyak Jadi ada materi jarak dan perpindahan Kemudian materi kelajuan dan kecepatan Kemudian ini bisa kita klik juga Kita klik Maka akan sampai ke materi jarak dan perpindahan Kalau kita next lagi Materi kelajuan dan kecepatan Kemudian kita bisa simak video juga ya Ini video bisa diputar Begitu Jadi kalau misalnya siswa-siswa kita masih belum mengerti dengan bahasan yang sebelumnya Maka bisa melihat simak video yang sudah ditempelkan disini Kemudian selanjutnya setelah ada materi Biasanya akan ada kuis Nah kita sampai di halaman kuis Sampai di halaman kuis Ini tulisan kuis Itu bisa kita klik Kemudian kita akan lari ke soal Nah disini saya hanya buat dua buah soal Biar memudahkan Kemudian ini kalau misalnya ada soal seperti ini Ada pilihannya Itu kita bisa klik yang mana saja jawabannya Saya akan coba klik Oke milahnya ternyata 50 betul Nah yang ini Ini hal soal kedua ya Soal kedua Saya klik lagi Jawabannya betul Maka akan dibawa ke halaman total skor Skornya adalah 100 Kalau misalnya dua-duanya betul Ya Kalau misalnya ternyata siswa-siswa kita tidak puas dengan nilainya Misalnya nilainya 0 atau nilainya 5 Ya itu bisa ulangi kuis Nah Maka akan mengulang lagi nilainya akan teriset Kemudian akan mengulang lagi dengan kuis yang sama Oke Kemudian Kalau kita klik lagi tombol home Ya Nah di tombol home Ini ada terlihat di ujung sebelah kiri ada tombol i Tombol i itu adalah informasi untuk pengembang siapa yang sudah membuat aplikasi ini Yaitu saya Begitu ya Oke Baik Itu saja yang bisa saya sampaikan Sangat simpel sekali Juga tidak memakan Memori yang besar Bisa di install di handphone anak-anak Ya Dengan cepat Kemudian Mereka bisa memainkan kapan saja Dimana saja Dengan siapa saja Terima kasih Saya yakin media ini masih banyak kekurangannya Jadi saya mohon dengan sangat kritik dan saran yang membangun Dari Bapak Ibu semuanya Selamat pagi Wabili Tafiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa